Sehari sebelum perayaan nyepi tahun 2024, ratusan umat Hindu di kota Batam mengikuti pawai Ogo-Ogo di Pura Agung Amerta Buwana minggu 10 Maret. Pemimbing masyarakat Hindu di provinsi Kepulauan Riau, Purwadi, mengungkapkan filosofi Ogo-Ogo dalam gelaran kali ini, dibuat mirip dengan buta kalam yang menggambarkan keburukan, kejahatan, dan tindak angkara murka di muka bumi. Ogo-Ogo tersebut kemudian diarak dengan tujuan agar cerminan sifat buruk itu tidak melekat pada umat manusia, khususnya umat Hindu. Inilah setiap diri manusia memiliki sifat keraksasaan, sehingga perlu dinamakan netralisir, perlu dikendalikan. Maka dari itu, setelah Ogo-Ogo ini diarak keliling, nanti akan dibakar, dimusnahkan, sehingga sifat keraksasaan di dalam diri manusia bisa sedikit untuk berkurang. Syukur-syukur bisa hilang di dalam diri manusia. Sementara itu, Kepala Kepolisian Sektor Sekupang, Ajun Komisaris Polisi, Emris Kisaputra, memastikan komitmen pihaknya dalam memberikan kenyamanan dan keamanan bagi setiap umat dalam menjalankan perayaan keagamaan, termasuk rangkaian nyepi yang sedang berlangsung. Masyarakat maupun wisatawan, termasuk juga wisatawan masyarakat yang menyaksikan atau menonton kegiatan ini, karena ini termasuk kegiatan sembahyang dan peribadatan umat tertentu, jadi diharapkan untuk saling menjaga kekusuan daripada kegiatan peribadatan. Karena selain kegiatan ibadah, ada kegiatan tradisi juga yang mana itu menjadi daya tarik para wisatawan masyarakat. Sebelum pelaksanaan tawur kesanga, umat Hindu di Batam juga telah melaksanakan melasti atau penyucian diri yang dilakukan di sumber mata air, yang kemudian akan dilanjutkan dengan pelaksanaan catur berata, penyepian pada Senin 11 Maret. Dari Batam ke Pulauan Riau, Haldan Parlaungan, Kantor Berita Antara mewartakan.